Halo Sobat Tepiko Kreatif, belum jumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini ya, saya akan memberikan tips kepada kalian yang menggunakan coil booster, tetapi mengalami kendala ya, yaitu kendalanya apa? Ada beberapa tipe mobil, yaitu seperti Innova Rebound, atau Expander, ataupun Innova Bensin yang lama ya, yang old, itu posisi dari fuzenya itu agak aneh memang ya. Jadi tidak bisa enak dalam penempatan fuse holder-nya ini ya, jadi harus sedikit melakukan modif supaya dudukannya itu bisa pas ataupun bisa masuk ya. Jadi saya itu akan selalu memberikan solusi kepada kalian yang memakai coil booster, terutama permasalahan penempatan fuse ya. Jadi yang sering dihadapi, kendalanya itu seperti itu, tetapi pada dasarnya bisa, cuma penempatannya aja yang memang terkadang membutuhkan modif. Contohnya di Innova Rebound ini ya, saya akan tunjukkan penempatan di Innova Rebound ini ada di 15A ini ya, jadi di ruang mesin, dan posisinya itu hadapnya kan pilihannya cuma ini atau seperti ini ya, karena lihat dari letak fuzenya ya, jadi letaknya adalah seperti ini atau seperti ini, dan ternyata kalau di Innova Rebound itu memang letaknya seperti ini, sehingga kalau dimasukkan seperti ini, ya teman-teman bisa perhatikan dimasukkan ini akan ganjel, terganjel dengan posisi pinggiran box ini ya, alternatifnya ini adalah dipapras, kalau kalian tidak mau memapras, ini akan mentok dengan posisi ini, ada plastik ini ya di pinggirnya ini, satu-satunya jalan adalah plastik ini dihilangkan, bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan ya, kalau kalian membeli dari saya, kalian akan mendapatkan bentuk yang seperti ini ya, rapi, karena di isolasi sampai ke atas ya, jadi ini rapi banget, ini harus dibuka, ini harus dibuka sedikit, isolasinya ya, tidak usah banyak-banyak, untuk memudahkan kita menghilangkan ini, ini yang perlu dihilangkan itu yang ini, kotak yang ini loh, ini yang perlu dihilangkan, karena ini yang membuat ganjel ya, nah ini sedikit dibuka saja, isolasinya, nah ini sampai sepanjang ini ya, nah ini, ini dibuka, caranya apa? kalau saya menggunakan tang potong kecil seperti ini ya, saya potong pelan-pelan seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan, dan contoh saya, jangan terlalu dalam ya, sangat mudah sekali, nah ini loh, sudah lepas, ya kan? ini sudah lepas, dan yang bagian dalamnya, juga sama, dilakukan pemotongan kecil gitu, dari sisi luarnya saja, sampai dia lepas, jangan langsung dipotong, begini ya, ya, putus semua nanti, sama besi-besinya ya, yang kita buang memang yang tujuannya adalah untuk plastiknya, nah ini, sudah, nah sudah kebuang, dan nanti akan terlihat, plat seperti ini, dan bagian plat ini wajib dilindungi, dengan menggunakan isolasi bolak-balik ya, ini akan saya rapikan dulu, saya akan buang sisanya ya, saya akan rapikan, yang penting aman saja, ya, tidak perlu terlalu tebal, karena nanti juga akan, mengganjal ya, efeknya, ini akan saya langsung seperti ini, supaya, lebih rapi ya, nah, tidak akan mengalami konslet ya, jadi jangan khawatir, tidak akan, dengan dibukanya, plastik itu, tidak akan menyebabkan konslet, jadi tidak perlu khawatir, sudah, ini aman ya, dan lebih fleksibel, teman-teman bisa lihat ya, lebih fleksibel, dia bisa ditekuk, oke, kita akan coba langsung ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, pasang negatifnya dulu, baru, positifnya ya, ke fuse, untuk di Innova Ribbon, yang kita cabut, yang fuse, 15A ya, kita cabut, saya sih simpan di sini saja, fusenya, ini kan tempat penyimpanan ya, untuk cadangan di sini, dan yang saya lakukan adalah, memasang, holder fusenya ini ya, di 15 tadi ya, arahnya seperti ini, kalau di Innova Ribbon, arahnya menghadap ke sisi kiri ya, jadi setelah pemasangan, dia akan sedikit terangkat, seperti ini ya, tabelnya, tetapi ini nanti kalau ditutup, ya bisa seperti ini dia, yang penting, ini ditekan yang dalam, dan sudah masuk ke soketnya ya, coba kita lihat ya sekarang, 15,4 ya, ini saya yang menggunakan, settingan sendiri ya, jadi bisa saya setting sendiri, sesuai dengan karakter mesinnya ya, saya akan coba setting ke 15 dulu, atau langsung 15,5 juga bisa ya, jadi seperti ini, dan kenapa memang saya buat, tidak diberikan penutup ya, untuk putarannya ini, supaya tidak mudah, kena sentuhan ya, atau tersenggol dengan tangan ya, jadi akan lebih susah untuk berputarnya, itu adalah faktor untuk keamanan, yang sudah saya pikirkan ya, saya akan setting 15,5, oke ya, kalau sudah benar seperti ini, berarti siap untuk digunakan, kalau sudah nyala seperti ini ya, 15,5, ini hanya untuk volmeter saja, sekarang tinggal saya akan rapikan bersama boxnya ya, kalian akan lihat dulu, apakah bisa tertutup, dengan sempurna, atau tidak, kalau di Nova Ribbon ya, kalau untuk di Nova Ribbon, memang tidak bisa tertutup sempurna ini, karena terganjal dengan, pinggiran box, ini harus dipapras, kalian beli tutupnya saja, yang dipapras ya, tutupnya, bukan yang bagian bawahnya, tapi beli tutupnya ini murah, ada yang dibawah 50 ribu, dipapras, sehingga bisa masuk, ataupun seperti ini, tidak masalah, yang penting, bisa ngunci, ya bagian sininya, ini ya, setelah selesai pemasangan, kalau di Nova Ribbon, dimatikan saja volmeternya saja ya, tidak ada masalah, seperti ini, pemasangannya, sudah selesai ya, ini booster, untuk volmeter ya, oke, semoga bermanfaat ya, untuk solusi yang saya berikan, untuk memotif, fuse holder ya, di coil booster, supaya bisa masuk ke, box fuse nya, jangan lupa subscribe, like and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya, see you next time, salam optimal, soal,